Genre FPS mungkin adalah salah satu genre paling populer di kalangan PC Gamer. Genre ini semakin populer dari zaman sekarang berkat fitur multiplayer serta pendekatan melalui skema free-to-play yang di-unload banyak game FPS online. Kira-kira dari sekian banyak game FPS yang ada, game terbaik apa saja yang bisa memainkan sekarang juga? Berikut adalah daftarnya. Team Fortress 2 mungkin adalah salah satu game FPS gratis terpopuler di dunia yang bisa memainkan sekarang juga. Sequel Team Fortress ini menghadirkan gameplay objective-based multiplayer shooter yang menekankan pada kemampuan unik yang dimiliki masing-masing kelas. Visual ala kartun serta pembawaan yang kocak membuat Team Fortress 2 menjadi sebuah FPS yang berbeda dari shooter pada umumnya. Dengan ratusan jenis senjata, topi, dan item lainnya, Team Fortress 2 menghadirkan permainan yang bisa dibentuk sesuai dengan preferensimu. Apa kamu kesal dengan para camper? Hal tersebut akan sangat jarang kamu temui dalam Blacklight Retribution. FPS Cyberpunk ini menghadirkan mekanisme HRV di mana kamu bisa melihat menembus tembok untuk mengetahui lokasi musuh. Selain itu, selama pertarungan berlangsung, akan ada fitur shop untuk membeli berbagai item demi kelangsungan hidup karaktermu. Kustomisasi karakter juga tersedia dengan pilihan yang sangat luas, demi mendukung gaya permainanmu. Oh iya, apa saya belum bilang bahwa kamu bisa memanggil robot dalam game ini? Jika kamu menginginkan FPS yang murni, maka Dirty Bomb adalah pilihan yang sangat tepat. Menghadirkan gameplay FPS yang kompetitif, Dirty Bomb adalah salah satu game gratis yang harus kamu coba. Dengan mekanisme parkour yang mengingatkanmu dengan game Rink, Dirty Bomb memberikan sensasi pergerakan yang cepat, serta memberikan pilihan taktis untuk menyerang musuh. Dirty Bomb juga memiliki berbagai jenis karakter yang bisa kamu coba dengan kemampuan uniknya masing-masing. Meski terasa grindy di beberapa bagian, kamu pasti akan sangat menikmati setiap pertarungan yang kamu lakukan dalam game ini. Planet Side 2 akan menghadirkan pengalaman FPS yang sangat dinamis dan bervariasi di setiap sesi permainan. Ini dikarenakan Planet Side 2 membawakan pertempuran masif dengan area yang sangat luas dan jumlah pemain yang sangat banyak. Kamu akan berhadapan dengan ratusan pemain lain untuk berabut teritori yang ada. Berbagai jenis senjata dan kendaraan akan siap untuk kamu gunakan demi mendukung keberhasilanmu memenangkan peperangan. Jika kamu menginginkan perang skala besar, maka Planet Side 2 adalah game yang wajib kamu coba. Meski game ini sudah cukup berumur, Tribes Ascent masih bisa memberikan gameplay FPS yang sangat berkesan. Jika biasanya FPS dengan area luas yang kosong akan memberikan kesan membosankan, maka hal tersebut tidak akan terjadi dalam Tribes Ascent. Dikarenakan kamu mampu untuk berski dan terbang dengan kecepatan tinggi sambil menembaki para musuh. Kelas yang dihadirkan, tipe senjata, dan kendaraan yang tersedia juga memberikan variasi yang cukup menyenangkan dalam game ini. Dari Crytek, yang adalah kreator City Crisis, kamu bisa mencoba game free-to-play Warface yang juga menggunakan CryEngine. Warface menghadirkan game FPS Shooter dengan mode game player vs enemy dan juga player vs player. Ada pula sistem customization on the fly yang memungkinkan kamu mengganti aksesori senjata di dalam pertarungan. Manuver taktis juga bisa dilakukan bersama teman-temanmu untuk menambah seru permainan. Ditambah dengan misi baru setiap harinya, Warface menjadi sebuah game dengan variasi yang bisa membuatmu tetap tergugas. Dan juga untuk memainkannya. Unreal Tournament telah menjadi sebuah game free-to-play. Unreal Tournament yang merupakan FPS yang membutuhkan waktu reaksi pemain yang sangat cepat ini menghadirkan gameplay arena shooter seperti lainnya Quake dan menyediakan berbagai pilihan senjata ikonik dengan karakteristik yang unik. Meski ketika video ini dibuat, Unreal masih dalam masa pre-alpha, setidaknya kamu bisa melihat seperti apa bentuk game ini di akhir masa penggarapannya. Kalau kamu ingin gameplay shooter klasik yang tidak perlu banyak penjelasan, sepertinya Unreal Tournament adalah jawabannya. Sebagian orang mungkin akan senang dengan game ini, namun sebagian lagi mungkin akan menyatakan kebalikannya. Namun yang menjadi fakta adalah Evolve telah berevolusi menjadi sebuah game free-to-play yang bisa dimainkan siapapun. Evolve Stage 2 menghadirkan sebuah permainan multiplayer asimetris di mana 4 orang hunter akan berhadapan dengan seekor monster yang bisa berevolusi. Anggaplah seperti sebuah permainan kejar-kejaran antar kucing dan tikus. Hanya saja di sini tikus bisa berubah menjadi beruang di akhir permainan. Mag Warrior Online membawa permainan FPS ke jenjang yang lebih besar. Kamu akan mengendalikan robot raksasa yang bisa kamu kustomisasi sesuka hatimu untuk berhadapan dengan robot lawan. Kustomisasi yang dihadirkan terhitung sangat luas dan memuaskan terutama bagi penggemar meka. Meski bisa dibilang sangat menantang dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, Mag Warrior Online akan memberikan pengalaman mengendarai robot yang sangat berkesan. Ya, ya, ya. Relasimu dengan game yang satu ini diantara akan sangat menyukainya atau sangat membencinya. Point Blank termasuk salah satu FPS free-to-play paling populer di Indonesia karena beberapa hal yang terdapat di dalamnya. Gameplay yang dihadirkannya memang terhitung mudah untuk dikuasai dan sensasi berhasil mengalahkan lawan terasa sangat adiktif. Meski tidak menghadirkan visual yang mengagumkan untuk zaman sekarang, Point Blank masih terhitung sebuah FPS yang solid. Kalau kamu tidak beraturan dengan beberapa kekurangan yang dimilikinya, mungkin kamu justru akan sangat tertarik untuk memainkan Point Blank. Itulah beberapa game FPS terbaik pilihan kami yang bisa kamu mainkan di PC sekarang juga. Kalau kamu punya rekomendasi lain, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.